Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simple banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Dalam hati peran Tunggu-tunggu Aku gak tau Harus mulai mengeluh dari mana Bagaimana bisa kau merasa begitu aman Lalu muncul nih 3 opsi Opsi pertama Ingatkan dia untuk memikirkan baik-baik Kenapa pemang ketiga Begitu baik padanya Hadiah penyelesaian Cincin Moheci Kelas menengah Tingkat Bumi Opsi kedua Lanjutkan mendengarkan dengan tenang Hadiah penyelesaian Cincongsyu Kelas atas tingkat gelap Oh Cincongsyu Kelas atas tingkat gelap Opsi ketiga Ikuti Dan puji Pamang ketiga sebagai orang baik Hadiah penyelesaian Poin atribut dasar acak Plus 1 Dalam hati peran Muncul pilihan tingkat bumi Sial Ini sangat berbahaya Peran berkata Kedengarannya Pamang ketiga ini seperti orang yang baik Iya Aku merindukannya sedikit Setelah keluar begitu lama Dalam hati peran Misi belum selesai Mungkinkah Maksud dari sistem ini Membuatnya tidak mencurigai Pamang ketiga Peran berkata Faktanya Seperti dirimu Aku juga terlahir Tanpa bakat kutifasi Tetapi seorang paman Selalu merawatku Tanpa dia Aku dah lama mati Aku pikir Mungkin gak ada harapan Menuju hari esok Takdir akan selalu mengatur Agar orang seperti itu Datang membantumu Lagi pula Semua paman seperti ini Jangan terlalu memikirkannya Nah akhirnya nih Tugas opsional telah selesai Hadiah penyelesaian Racun GU Racun ku Plus 1 Hah untungnya Misi udah selesai Gak heran Senior sangat hebat Tapi dia gak dikenal Di sekte Ternyata itu karena Surga membuatnya terakhir Tanpa bakat Kultifasi Senior Aku gak bisa Membayangkan betapa sulitnya Harimau melewati Hari-harimu Dalam hati peran Berakhir sudah Aku tidak memikirkan Tentang mereka Livud yang berkata Gak heran Aku merasa kasian Aku melihat Saudara uang Ternyata kita berada dalam Situasi yang sama Aku Apa bisa Aku memanggilmu kakak Dalam hati peran Ya opsi 3 lah Opsi 3 Menolak secara halus Hari penyelesaian Poin atribu dasar Acak plus 1 Telang hati peran Layak menjadi seorang pria Dengan perang protagonis Dua atau tiga kata Dapat memicu opsi Yang hampir sebanding Dengan garis-garis Cantik ini Aku gak mampu Menjadi kakak Yang seperti itu Seperti yang aku katakan tadi Kita baru aja bertemu Aku memberimu Ucapan yang tulus Jangan mudah Membuka hatimu Untuk orang yang baru Kau temui Kau bahkan gak tau Nama asliku Dalam hati para saudari Hah? Suasananya udah sampai Ke titik seperti itu Tapi senior malah menolak Hah? Baik Fucheng mengerti Peran melanjutkan Tapi mungkin pertemuan ini Adalah takdir Aku bisa memberimu saran Gak harus berlatih kultivasi Jika ingin kuat Selalu ada jalan menjadi kuat Coba bacalah ini Mungkin bisa menjadi inspirasi Untukmu Dalam hati peran Karena dia adalah protagonis Dan sistem memintaku Untuk membantunya Aku cukup membuat hubungan Baik dengannya Mungkin suatu hari Dia akan membantuku Lalu peran jalan tuh Yaudah Selamat tinggal Li Fucheng berkata Saudara Wang Bener-bener orang yang aneh Shuang Er Berkata nih Dia mengatakan Bahwa itu bukan nama aslinya Nama itu hanya kode Ayo cari seseorang Untuk menyembuhkanmu dulu Terus nih Ketiga saudari nih Lapor Lapor Yaudah Bicara lah Senior Senior Kenapa kau datang Untuk melamatkan orang kali ini Iya Senior Oh iya Bagaimana caramu mengetahui Bahwa mereka bukan dari sekte Cinyun Senior Apa yang kau berikan padanya Ketika kau pergi Pei Jum merespon Tidak ada komentar Si saudari melanjutkan nih Senior Katakan aja padaku Aku akan melambai pengumumu Iya Biarkan aku memijat bahumu senior Senior Aku akan memijat kakimu Kuhitung sampai tiga Siapapun yang bertingkah Akan aku kurangi nilainya Dan mereka pun langsung diam Yaudah Sebelum kita kembali Aku akan membuat tiga ketentuan dengan kalian Pertama Kalian bisa mengatakan Apa yang kalian pelajari Tapi jangan mengatakan Apa yang aku lakukan Kedua Jangan merekomendasikan diriku Sebagai pelindung kepada orang lain Ketiga Setelah kita kembali ke sekte Langsung ke awal masing-masing Jangan menemuiku Kalau tidak ada hal penting Terus Perang melihat ke Cicin kan Dalam hati Cicin Aku ditatap oleh senior lagi Meskipun itu menakutkan Tetapi sangat indah Dan sangat meng Emang cok Ini orang Aduh Cicin masokis cok Dalam hati Perang Sepertinya aku memiliki mata Yang disertai kekuatan mental Make strike sangat mudah digunakan Dan Oh iya Mendengar itu Ketiga saudari Dan juga Ciu Yau Mendengar tiga syarat Dari Perang Mereka semua kaget Hah apa Perang melanjutkan Ya aku gak punya cara Untuk memaksa kalian Aku hanya ingin Kalian menghormati keputusanku Itu permintaan yang mudah Seharusnya kalian bisa melakukannya Cicin berkata Senior sangat dingin Tapi aku menyukainya Ciu Yau berkata nih Ternyata di mata senior Kita tidak lain Hanyalah orang asing Iya Saudari yang kedua berkata tuh Bahkan tidak dianggap teman Perang melanjutkan Baiklah Aku harap Kalian bisa mengingat Tiga poin di atas Dan kembali ke sekte Baik senior Lalu ini next chapter Kita lompat nih Ke keesokan harinya Perang berkata Kembalikan turun kepala Sandal Dan kain arangnya Baik senior Terus dibalikin tuh Sebelum pergi Aku mengatakan Bahwa sebotol Seratus bunga negnar Akan kuberikan sebagai hadiah Kali ini Penampilan kalian Jauh lebih baik Daripada yang kuharapkan Terutama Saudari junior Liu Di sepanjang jalan Kau memiliki sikap Sebagai pemimpin tim Dan kau juga sangat tenang Ketika mengalami kesulitan Kualitas ini sangat berharga Dan kuharap Kau bisa mempertahankannya Hah? Diberikan pada aku Benar Kalau begitu Aku akan menerimanya Terima kasih senior Chiang Dalam hati cicin Oh ya BTW Tadi kau ngomongnya Liu kan Itu namanya Liu Cicin Bagi yang lupa Dalam hati cicin Aneh Senior jelas memujiku Tapi kenapa aku merasa gak senang Waduh Pira melanjutkan Aku akan pergi ke balai Pendegakan hukum sendirian Kalian kembalilah Evaluasinya Akan kukirimkan ke master kalian Aku harap Kalian mematuhi Tiga ketentuan itu Baik senior Hah itu Senior benar-benar pergi Begitu aja Cio berkata Setelah mendengar Tiga ketentuan dari senior tadi Kalian seharusnya tahu Penyebab senior Tidak terkenal di sekte Dalam hati Cio Tapi Gak peduli Kita melakukannya Atau tidak Kita tidak akan memiliki hubungan Dengan senior kan Aku bahkan belum berterima kasih Pada senior Cicin berkata Tadi senior bilang Jika tidak ada hal penting Jangan menghubunginya Tapi bagaimana Kalau kita memiliki hal penting Cio merespon Saudari Cicin Kau sangat pintar Nah terus ini Peiran bertemu nih Dengan si saudari Cin Saudari Cin Aku disini untuk melapor Oh Kau udah kembali Tunggu sebentar Apakah misalnya lancar Tapi Peiran memotong nih Oh benar Ada satu hal lagi Yang harus kulapor kepadamu Saudara Cin bertanya Oh Ada apa Peiran menjawab Aku menemukan Bahwa hilangnya Para anak kecil di desa Cifu Ada hubungannya Dengan Ciu Racai Aku mikir Mereka mungkin akan pindah Dalam waktu dekat Lalu muncul nih Apa Tugas opsional telah selesai Hadiah Airborne plus satu Dalam hati Peiran Airborne Akhirnya Mendapatkan atribut khusus lain Itu gak mudah Ini tuh Oh iya BTW Airborne itu semacam Kemampuan terbang ya Jadi Habis ini dicoba BTW dapetnya pas misi Di chapter 19 Bagi yang Gak tau lah Ini dari translatornya Saudara Cin berkata Syuracai Oke Aku akan melaporkannya Ke sekte Peiran merespon Kalau begitu sampai jumpa Saudara Cin Dan Peiran pun pergi Dalam hati Peiran Tapi sebelum saya tercampur tangan Aku harus mencari keuntungan Dan Peiran pun langsung berangkat tuh Poin atribut khusus Bener-bener bagus Hanya bertambah satu Kemampuanku di udara Menjadi lebih baik Kita lihat tuh Kan terbang tuh Bisa kan Karena dapet skill airborne Karena penjahat itu Karena penjahat itu memberitaku bahwa Buku tekniknya ada di gunung belakang Maka gak sopan Jika aku tidak mengambilnya Kelembapannya tinggi Dan rumput disini terlihat lebih gelap Ini seharusnya jejak yang sering dilewati Kita lihat nih Peiran lagi nyantai Tau-tau tiba-tiba Di belakangnya ada Seekor Bentar Dari bentukannya Kayak singa Tapi dari corak-coraknya kayak macan Kayak mana? Ya anggap lah macan lah Kita lihat Macannya mengendap-engendap tuh Hush Hush Jangan ganggu aku Dan ternyata Peiran sadar tuh Dan macannya Langsung maju menyerang Rah Haduh Lalu Peiran menggunakan sebuah skill nih Sebuah teknik Pakai matanya tuh Dan entah bagaimana Gue gak tau skillnya apa Karena gak guys tau Tapi intinya Dalam sekejap Si macan langsung Tunduk tuh Dalam hati Peiran Biasanya Harima harus Menyinap ke belakangku Dan menunggu kesempatan Untuk menyerang Dia ini cukup konyol Apa mungkin Dia pemimpinnya Peiran berkata Duduklah Ada yang ingin Kutanyakan padamu Peiran bertanya Ke si Harimau Ada sesuatu disini Nah Si Harimaunya Nunjukin tuh Nunjukin tangannya Apa Ya tangannya lah Tangannya ke pohonnya Ya Bagus-bagus Baiklah Ayo pergi kesana Lalu muncul nih dua opsi Opsi satu Menggali secara langsung Hadiah penyelesaian Air Chinglong Kelas atas tingkat kuning Opsi kedua Menggali dengan persiapan Hadiah penyelesaian Poin atribut Dasar acak Plus satu Dalam hati Peiran Tentu saja Seorang kutifator Tidak boleh meremehkan Suatu hal Siapa tau Dari sana akan keluar Bayi aneh Waduh Lu kali yang aneh Dan tiba-tiba Langsung menyerang Harus lalu waspada Kita lihat nih Si Peiran Ngambil sebuah Botol Mungkin berisi Seperti ramuan Terus Waduh Dunia kutifator nih Tapi ada sarun tangan gitu kan Sarun tangan plastik Terus Setelah nuang air Muncul nih Tuh Kelabang hitam Kelabangnya langsung ambil tuh Sama si Peiran Dan langsung dimasukin ke sebuah Seperti botol gitu lah Baiklah Mungkin akan ada keuntungan yang tak terduga Terus Digali-gali-gali Muncul nih Ada sebuah kotak tuh Oh iya BTW Tugas opsional telah selesai Hadiah keterampilan catur plus satu Nah Tugas sistem sudah selesai Itu berarti Sudah aman Waktunya membuka kotak ini Terus Dipukul tuh Dipukul kotaknya Dan akhirnya kotaknya terbuka Wah Apakah menjadi babu sekte iblis Bisa menghasilkan begitu banyak uang Kita lihat Isinya ada seperti Bebatuan emas gitu Dan juga ada sebuah buku nih Lingsyanya aja Baik-baik aja Berikutnya temuan kedua Hmm Ada beberapa hal Tapi tulisannya cukup rumit Aku harus kembali Untuk menyimpulkannya dulu Itu dari isi bukunya ya Terus bukunya disimpan tuh Terus tiba-tiba Pera ngeliat nih ke si harimau Hmm Haruskah aku membunuhmu Eh Miaw 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 Dan akhirnya Pera bumpur gitu Haa Huh Kemarin Aku menganalisis Central Water Pavilion Sepanjang malam Dah lupa menyapa Pelindung Aula Cheng Nah terus Si MC Itani Pergi nih ke Lansinsuan Nah disitu Di depan pintu Perang berkata Tuan Cheng Murid ini telah kembali Terus si Perang Tiba-tiba ditarik tuh Oh ini mungkin ya Si Tuan Cheng Ayo-ayo cepat Tanganku udah gatel nih Karena sudah dua hari Tidak bermain denganmu Perang merespon Kalau begitu Saya akan mulai Dengan hitam Mohon belas kasihnya Oh mungkin nih teman main catur nih Yang disebutin Di chapter 4 guys Chapter 4 komiknya Videonya gue gak tau Udah episode berapa Tapi ditahan tuh Sama si Siapa tadi? Tuan Cheng Enggak-enggak Kali ini Akulah yang hitam Terus Permainannya mau dimulai Dalam hati Perang Seperti kata pepatah Pegang peoncuk Sebagai penghormatan Kenapa dia mengambil peoncuk dulu? Perang berkata Tampaknya Pelindung memiliki Pemahaman baru Kalau begitu Mari kita mulai Perang pake yang putih tuh Peon putih Perang berkata Papan siangci ini Bener-bener sesuatu Walaupun saya telah lama Memainkannya Tapi pikiran saya masih jernih Tuan Cheng merespon Perang emang berpengetahuan Ini adalah harta tingkat ci Dalam hati peiran Bahkan jika itu adalah harta karun Itu hanya dianggap produk pasar Gak sampai di tingkat Tian Ti, Suan, Huang Bagaimanapun Senjata tingkat kuning Sudah memiliki energi spiritual Dan bahkan di beberapa sete kecil Menjadikannya Sebagai harta sekte Ketika aku pertama kali mendapat sistem Ada senjata tingkat kuning Di dalam opsi Gak heran Misinya begitu sulit Nah ini gue kasih Piramidanya ya Nih ada nih Dari Tian Ti, Suan, Huang Cue, Chi Xiang, Liang Fan Setelah aku pikirkan Sungguh menyedihkan Sistem tidak mengatakan Apa-apa tentang itu Apa sistem memiliki dendam pada aku Piran Selama 5 tahun Kau telah menjadi murid terdaftar Tapi gak memiliki guru Mungkin aku bisa Pelindung Saya tahu bahwa saya tidak memiliki Bakat kultivasi Jadi hanya dengan belajar Bermain Chiang Chi Seperti ini bersama anda Saya sudah senang Dalam hati Piran Sistem tidak memperbolehkannya Ketika aku pertama kali memasuki sekte Aku tahu Ada 24 aula Di sekte Kuisin Dan diantara mereka Lan Sintang Yang berspesialis Xiang Chi Yang paling cocok untukku Lagi pula Aku telah memperoleh Keterampilan catur sebelumnya Dan itu gak boleh disiasiakan Ini ya Pas dulu nih Sedikit flashback Memasuki Lan Sintang Untuk belajar Ada 3 opsi Kelihatan Kalau mau baca Silahkan di pause Karena disini kayaknya Gak ada hubungannya ya Lalu setelah itu Piran mengikuti Uji coba Lan Sintang Terus nih flashback dulu Lawan Tuan Cheng Main catur tuh Dalam hati Piran Gak ada muncul opsi Apakala menang gak masalah Sistem hanya gak ingin Aku berkultivasi Oke gak masalah Tuan Cheng berkata nih Aku mengerti Hah Sayang sekali Padahal kau pintar Dalam hati Piran Pada akhirnya Aku bergabung ke Lan Sintang Dengan keterampilan caturku Tetapi karena aku gak bisa berkultivasi Aku tidak memiliki master Aku pikir Ini adalah tujuan sistem Di dunia ini Kultivasi ada hal yang paling penting Permainan catur Hanya bagaikan gula Di lapisan kue Itu gak hanya Di sekte kuisin Bagaimanapun Rute latihannya berbeda Selama aku terus mencari peluang Untuk memicu opsi Dan meningkatkan Atribu dasar Kekuatan gue akan bertambah Nah disini percakapannya tuh Ngomongin soal catur Jadi kayaknya gak bakal Gue Masukin ya Karena kayak Gak penting Cuma main-main doang lah intinya Dan juga Gue juga gak ngerti soalnya Jadi gue gak bisa Jelasin juga gak bisa Yaudah lanjut yuk Dan akhirnya Mereka pun rumain catur nih Tapi catur Catur Cina ya Sampai sore tuh Teknik pelindung Bener-bener gak ada habisnya Dan murid ini kagum Tolong Perbolehkan saya Kembali dalam satu bulan Untuk mempelajarinya Baiklah Aku setuju dengan ini Terima kasih Tuan Cheng Dalam hati Peran Sekarang Ada cukup waktu Untuk mempelajari Harta karun yang baru Kuperoleh Terus si Tuan Cheng Ngajakin lagi satu ronde Terus tiba-tiba Cheng Apa Peran ada disini Dalam hati Peran Gak mungkin Meski aku merasa hari ini Akan ada orang yang mencariku Tapi kenapa ketua Allah Datang sendiri Ini Sedang bertanding denganku Kalau begitu aku masuk Nah terus Peran menghampirnya nih Salam ketua Ketuanya berkata Peran Sudahi dulu Ikutlah denganku Dalam hati Peran Peraturan tidak tertulis Lansintang Selama itu tidak bersangkutan Dengan nyawa seseorang Jika ada urusan Harus menunggu orang itu Menyelesaikan dulu permainannya Ada apa ini Tuan Cheng berkata Peran Apa kau Melakukan kejahatan Peran menjawab Bagaimana mungkin Lambang kejujuran Melakukan kejahatan Terus si ketuanya berkata nih Udah jangan gugup Ikut aja denganku Peran berkata nih Master Aula Barusan Ketika saya bertanding Hah transmisi suara Lalu munculnya tiga opsi Dan seperti biasa Peran mengambil opsi ketiga Opsi ketiga Pergi mengikuti Master Aula Hadiah penyelesaian Poin atribu dasar Acak plus satu Hadiahnya Sepertinya kali ini Master Aula itu serius Peran berkata Tuan Cheng Waduh Jangan-jangan Belok lagi Yuhufa pun duduk Dan disajikan Seperti teh mungkin ya Si tetua Aula berkata Kenapa kau tidak Memberi salam Apa yang kau lakukan Dalam hati Peran Master Aula Kau tidak akan bisa Mendapatkan gadis Jika seperti ini Peran pun akhirnya Memberi salam Murid Chiang Peran Memberi salam Kepada pelindung Yu Yaitu Yuhufa tadi ya Yuhufa bagian yang lupa Yuhufa berkata Peran Kau bersembunyi Di Lansing Sun Kali ini Apakah kau bersembunyi Dariku Munculnya tiga opsi Ya udah pasti Opsi ketiga kan Opsi ketiga Iya Hadiah penyelesaian Poin atribu dasar Acak plus satu Peran pun menjawab Iya Dalam hati Peran Itu terlalu kasar Tapi Apa boleh buat Aku juga Tidak ingin beresiko Tugas opsional selesai Hadiah Lukisan plus satu Mendengar itu Si ketua langsung marah Cang Peran Apa kau katakan Apa kau gila Pelindung Yu Saya merasa bersalah Karena kurang ketat kepadanya Dan membuatnya Mengatakan hal bodoh Saya akan mendisiplinkannya Yuhufa merespon Ho Master Chang Apa boleh Saya berbicara Empat mata dengannya Oh ya BTW Yuhufa sama pelindung Yu Sama aja ya Yah tentu saja Dan si ketua pun mau pergi Si ketua ngomong nih telepati Jangan kasar dengan pelindung Yu lagi Atau kau akan dilayani oleh aturan pengadilan Dan dia pun pergi Peran Aku bener-bener tidak salah melihatmu Apa yang terjadi di sepanjang jalan Cicin dan yang lainnya Sudah memberitahuku Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik Peran merespon Terima kasih Atas pujian anda Si pelindung Yu melanjutkan Tapi kau menolakku dengan sangat keras tadi Apa kau takut Aku akan membuatmu memulai perjalanan kultifasi Aku Gak perlu dikatakan Aku mengerti Kau memiliki kedewasaan Yang jauh melampaui usiamu Kau memiliki cita-cita Dan perasaan mulia dalam hidup Dan kau juga dengan teguh berjalan Di jalan pilihanmu sendiri Aku sangat menghargainya Jangan khawatir Aku tidak akan memaksakan ideku padamu lagi Peran merespon Terima kasih banyak pelindung Yu Atas pengertian anda Kata-kata ini pasti akan terukir di hati murid ini Pelindung Yu merespon Oke kalau begitu aku pergi dulu Dalam hati Peran Sungguh Kejutan yang tidak terduga Tapi dia gak lagi mengganggu ku Aku sangat lega Terus bertemu nih dengan si ketua Yuhufa berkata Maaf mengganggu Hal Master Chang hari ini Terima kasih banyak Si ketua aula Ketua aula atau Hal Master Chang merespon nih Pelindung Yu terlalu sopan Anda dan Peran sudah selesai berbicara Yuhufa menjawab Iya Dia adalah murid yang baik Dan sepertinya Lan Sing Tang mengajar dengan baik Masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan hari ini Jadi saya pamit dulu Dan saya akan datang lagi lain kali Si ketua merespon Pelindung Yu terlalu memuji Mari Saya akan mengantar anda Dan mereka berdua pun pergi itu Hah penjilat Eh gak Emang ya Cinta membuat orang rendah hati Terus Balik tuh si ketua tuh Hehehe Lain kali Dia bilang lain kali Terus dia ngeliat Si Peran tuh Hah Peran Kali ini kau melakukannya dengan baik Kau tidak mempermalukan Lan Sing Tang Aku akan mengingat jasamu Dan juga Dia memiliki kesan yang baik padamu Kalau kau memiliki kesempatan Kau bisa mengenalnya lebih jauh Dan memintanya Untuk datang dan duduk Hei Ada apa dengan ekspresimu itu Ehm Yang aku maksud Adalah memiliki hubungan yang baik Dengan aula lainnya Untuk belajar Satu sama lain Peran merespon Dimengerti Dalam hati Peran Kau pikir aku akan mempercaya Dan akhirnya Ini kita pergi nih Ke sebuah Toko Atau tempat makan nih Ada dua orang yang sedang mengobrol Orang yang Orang yang kanan tuh Seharusnya ya Yang kemarin Pas pergi ke hotel Papas-papasan Tapi gak ketemu Nah itu harusnya Namanya Tuan Cheng atau Chen gitu Dia berkata Taleng Apakah kau telah menarik diri Dari jaringanmu Taleng menjawab Mana mungkin saya berani menolak Perintah Tuan Chen Oh iya Tuan Chen bener Mata jahat bawahanku Sudah tersebar luas Hmm Itu bagus Taleng bertanya Tuan Chen Apa yang orang itu lakukan Membuat sebuah keributan Saya mendengar Bahwa bosku Yang mendapat banyak kerugian Nah bosku tuh yang kemarin tuh Yang orang yang mau nangkep Si Chiu Yau Tapi Yang ada Smoke Terus Pairan menyelamatin Chiu Yau Nah itu Bosnya Kalau kalian inget ya Tuan Chen merespon Bosku Dia adalah praktisi Tingkat 8 Mari kita cari tahu Kebenarannya dulu Taleng melanjutkan Apa yang anda takutkan Di belakang kita Ada master ranah profound Tapi lebih baik periksa dulu Jangan bertindak ke gabah Sekali lagi gue ingetin Untuk ranah belum ada ya Jadi kita ikut percakapan komiknya dulu Terus tiba-tiba Kakak Ada berita Tuan Chen Kakak besar Baru aja ada kabar Yang mengatakan Bahwa ada 6 orang Memasuki kota Mereka juga memakai Caping jerami Ciri-cirinya sama Seperti yang sebelumnya disebutkan Oh Dimana Tapi kali ini Ternyata Si Li Fu Cheng Dan juga Shuang Er Nah Bersama 4 bawahannya mungkin ya Kita sebelumnya terpisah Tapi sekarang sudah berkumpul Mari kita harus lebih berhati-hati Di masa depan Baik Shuang Er Berkata Tuan Muda Caping jerami ini terlalu jelek Saya gak terbiasa memakainya Li Fu Cheng merespon Kau sudah melihat Bahwa orang yang berpengalaman Tentang dunia luar Seperti saudara Wang Memakainya Itu berarti ini berguna Kita terlalu menonjol Di sepanjang jalanan Dan mendapat banyak masalah Kita harus lebih berhati-hati Baiklah Saya mengerti Lalu akhirnya Si Tuan Chen tadi tuh Dibawa tuh Ke Li Fu Cheng dan kawan-kawan Tuan Chen Itu mereka Tuan Chen berkata Hmm 6 orang Mereka juga memakai Caping dan sandal jerami Dan juga Para wanita itu mulus Ini Ini adalah koin tembaga Yang mereka gunakan Untuk membeli acar sebelumnya Ini benar-benar uang 3 harta karun Gak salah lagi Tuan Chen berkata Buatlah keributan Di sekitar mereka Baik Dimengerti Terus gak lama Setelah itu Muncul nih seseorang Pake bajunya agak kuning Coklat gitu ya Si Tuan Chen berkata Wakil pemimpin Kenapa anda ada disini Oke ini berarti Wakil pemimpin ya Aku mendengar Bahwa ada sekelompok remaja Yang mengalahkan ketuaku GU ya Bukan ketuaku KU Bukan ketuaku Ketua kita Tapi ketuaku GU Nama Aku harus memeriksa Dengan mata kepala Aku sendiri Bagaimana Situasinya sekarang Dan semuanya udah diatur Lalu gak lama setelah itu Kita lihat nih Terjadilah Sebuah keributan Berani ya kau Membuka toko Kalau pasta ujianmu Sangat tidak enak Sampah Sangat buruk Pergilah sana Tuan-tuan Tolong Jangan menghancurkan tokoku Aku akan memberi kompensasi Terus kita lihat tuh Sedangkan Li Fu Cheng dan kawan-kawan Masih makan tuh nyantai Dalam hati Li Fu Cheng Kami telah menghadapi Terlalu banyak tantangan Di sepanjang jalan Tetapi situasi ini Seharusnya gak terlalu penting Dan aku benar-benar Ini flashback nih Omongan dari Pei Ren Pei Ren Pertama kali Kau berpergian jauh Kau pergi jauh-jauh Dari Huanang ke Changpei Dengan selamat Apa karena Kau sangat mampu Jika pambang ketiga Benar-benar mengirim Seseorang untuk mengikuti kami Maka sepertinya Gak ada masalah Li Fu Cheng berkata Pergilah untuk membantunya Baik Hei bajingan Hentikan itu Tuan Ceng berkata Beraninya mereka Mencampuri urusan kita Mereka tidak menghormati Geng Huang Apa mereka pikir Kalau mereka mengalahkan ketuaku Maka tidak ada seorang pun Di Geng Huang Si wakil ketua berkata Panggil Lebih banyak orang lagi Lalu akhirnya terjadi keributan nih Lalu tiba-tiba Ada seseorang datang Yang membawa pedang Berwarna Kayak hijau tuh Agak hijau gelap lah Bersama dengan Xiong Er Mereka berdua Mengalahkan nih Para penjahat Lalu Li Fu Cheng Menghampirinya nih Eh Kucing We Dari CT Ching Yun Oh ya BTW Itu nama samaran ya Sama kayak pas pertama Memperkenalkan diri Ke Pei Ren Kucing We Dari CT Ching Yun Berterima kasih kepada saudara Atas bantuannya Orang yang membantu Merespon nih Senang bertemu dengan kalian Aku Chou Kui Chan Chou Kui Chan Murid sekte pedang misti Tuan Chen berkata Itu pedang surga berat Chou Kui Chan Murid muda sekte misti Yang menjadi pusat perhatian Kenapa dia ada disini Si wakil merespon Aneh Orang itu gak asing Eh Tunggu itu Eh Tunggu Itu dia Hentikah mereka Tapi si Tuan Chen Memberi syarat nih Tuan Chen berkata Wakil ketua Apa yang kau lihat Mungkinkah Chou Kui Chan Si ketua berkata Bukan dia Tapi orang di sebelahnya Orang itu adalah putera ketiga Dari pemimpin sekte Suwayan Aku melihatnya terakhir kali Di Lions Conference Aku gak mungkin salah Hah Apa yang dilakukan putera ketiga Di tempat kecil kita Mungkinkah Itu terungkap Tapi kita jelas Hah Si wakil ketua berkata nih Mungkin beberapa orang gak nyaman Dengan kita Dan ingin meminjam Tua muda ketiga Untuk menyingkirkan kita Atau mungkin Dia hanya ingin Mengingatkan kita Tentang keberadaannya Jika tidak Bagaimana bisa Dia melakukan Begitu banyak hal bodoh Sebelumnya Tuan Chen bertanya Jadi Apa kita harus berhubungan Dengan Tua muda ketiga ini Wakil ketua menjawab Enggak Mari kita tunggu Dia datang kepada kita Feng Chou akan segera bertindak Adapun Tua muda ketiga ini Kirimkan beberapa penjaga pintar Untuknya Kita gak boleh membiarkan Dia mengalami kecelakaan Di tempat kita Tuan Chen merespon Baik Saya akan segera mengaturnya Lalu Ini udah gak Ya malam hari ya Di malam hari Si Li Fucheng lagi baca-baca buku tuh Dan Shuang Er datang Shuang Er berkata Senior Kau telah belajar Selama beberapa hari Apakah buku itu sangat menarik Tidak hanya menarik Ini juga sangat kuat Jika aku bertemu Saudara Wang lagi di masa depan Aku harus berterima kasih padanya Dengan sangat baik Pamang ketiga pernah berkata Bahwa ketika dia pergi keluar Dia pernah bertemu Orang yang mulia Orang itu mungkin Orang seperti Saudara Wang Tetapi sejak kita bertemu Dengan Senior Wang Kita nampaknya emang telah berubah Membantu orang hari ini Tidak hanya tidak menimbulkan masalah Tapi juga bertemu orang yang baik Iya Benar Hacu Serius deh Kenapa orang-orang terus mengatakan Aku tampan di belakangku Akhir-akhir ini GR MCGR Terus tiba-tiba Muncul nih Ada suara lonceng Lonceng untuk memanggil para murid Apa yang terjadi? Ah lupakan aja Toh aku sedang mundur Gak usah pergi Terus ini ada orang kayak megang sebuah pil nih Orang yang megang naro pil berkata Sekarang adalah waktu yang tepat Untuk membuat pil serangga Ku GU ya Ku GU Pil serangga Ku ini Terus kita lihat tuh Semua murid berkumpul tuh Ke sebuah Arena Ya arena Arena Nah mereka semua berkumpul tuh Ternyata kakak senior Wu Dan yang lainnya yang kembali Hah? Senior Wu Siapa itu? Halo Kau gak tau senior Wu Anak panah Raja Neraka Wu Cingce Dikatakan Bahwa selama dia ingin membunuh orang itu Bahkan jika dia bersembunyi diantara 10 ribu orang Orang itu Tidak akan bisa Melarikan diri Karena dia telah ditemukan Raja Neraka Itu dia Orang yang karang berkata nih Senior Siapa perempuan yang berdiri Di samping Wu Cingce Aduh Sakit Senior Kenapa kamu memukulku? Seniornya berkata nih Kau hampir aja Kehilangan bola matamu Maksudnya kayak Dilarang ya Untuk ngeliat secewek Nah Orang ini berkata Pada konferensi Sekta Rian Distrik Chiang Pai kali ini Lima murid dari sekte Kui Sinku Tampil luar biasa Kita lihat nih Ada dua nih Yang kiri cowok Yang kanan cewek Di antara mereka Lin Yunan Seorang murid Mo Yutang Unggul dalam kaligrafi Dan seni bela diri Dan Wu Cingce Seorang murid Luan Sintang Menjadi pemenang dalam kompetisi Oh iya nih Lin Yu Yan Itu yang cewek Lin Yu Yan yang cewek Dan yang cowok Wu Cingce Wah Senior Wu luar biasa Wah Nonnalin sangat cantik Aura saudara Wu Begitu kuat Aku bahkan gak berani Melihatnya secara langsung Dalam hati mereka Dimana kakak senior? Kenapa aku gak melihatnya? BTW Yang disebut senior disini Itu MC kita ya guys Seperan Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tau Lanjutan chapter ini? Atau Manhua menarik lainnya? Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalo gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke temen-temen kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Segitu dulu Dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye jen